Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak Semoga kalian dalam keadaan sehat Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Salam sejahtera bagi yang beragama lain Pada pembelajaran pagi hari ini Kita akan belajar tentang aktivitas 6 lantai Khususnya adalah lompat kangkang Sebelum masuk ke pembelajaran Silahkan kalian mengisi link presensi yang ada di Google Classroom Pada kelas masing-masing Bapak beri waktu, silahkan Oke, kalau sudah mengisi link presensi Bapak akan membacakan tentang kompetensi dasar Untuk kegiatan aktivitas 6 lantai 3.5 yaitu menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks Dalam aktivitas spesifik 6 lantai Yang kedua, mempraktekan hasil analisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik 6 lantai Untuk indikator pencapaian kompetensi Yang pertama adalah menelaah macam-macam aktivitas 6 lantai Yang kedua, menganalisis teknik dasar lompat jongkok Yang ketiga, melatih tahapan teknik dasar lompat jongkok Yang keempat, mendiagnosis kesalahan dalam melakukan aktivitas lompat jongkok dan lompat gangkang Dan yang kelima adalah mendemonstrasikan teknik lompat jongkok dan lompat gangkang Untuk tujuan pembelajaran Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, demonstrasi dan analisis Diharapkan nanti kalian dapat menganalisis berbagai gerak lompat jongkok dan lompat gangkang Sehingga, peserta didik dapat mengembangkan sikap tanggung jawab dan disiplin Serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi dan kreativitas Atau yang biasa disebut dengan 4C Peta konsep untuk lompat gangkang Di sini Bapak buat tiga nanti Ada awalan Kemudian yang kedua ada tolakan Dan yang ketiga adalah saat mendarat Yang pertama, sebelum masuk ke materi Bapak akan memberikan pengertian tentang lompat gangkang Lompat gangkang atau yang biasa disebut dengan straddle fold Adalah merupakan satu gerakan dalam senam ketangkasan Senam sendiri merupakan sebuah gerakan yang dirancang secara sistematis Yang digunakan untuk melatih kesehatan jasmani dan juga kebugaran Dalam bahasa inggrisnya disebut dengan gymnastik Yang berasal dari bahasa Yunani Yaitu gimnos yang berarti telanjang Pertandingan senam di Indonesia sendiri Pertama kali dilakukan pada saat GANIFU Di tahun 1963 Oke anak-anak Untuk tahapan awal lompat gangkang Yang pertama adalah berdiri Dari jarak beberapa langkah dari peti tumpuan Mungkin sekitar 10-15 meter Kemudian yang kedua adalah berlari menuju peti tumpuan Dengan menggunakan ujung kaki Menegakkan kepala Serta pandangan harus lurus ke depan Dan yang ketiga Berlarilah dalam kecepatan sedang Dan pada saat sudah mendekati peti tumpuan Maka percepat laju lari Anda Sehingga kalian dapat memperoleh tenaga lancatan yang lebih bagus Sekian anak-anak Ini bisa dilihat Videonya Terima kasih telah menonton! Teknik awal seperti itu Bisa kalian lakukan nanti Dan didiskusikan mungkin Tentang teknik awalan lompat gangkang Selanjutnya Tahapan tolakan kaki dalam lompat gangkang Yang pertama Fokus pada peti tumpuan Yang kedua Sedikit jengkokkan kaki Anda Supaya mendapatkan tenaga pantulan yang lebih bagus Yang ketiga Yang ketiga Lakukan lompatan dengan menggunakan kaki Dengan tangan bersiap untuk menopang badan Untuk memberikan lecutan ke depan Saat dalam kondisi melayang Antara tolakan kaki dan yang Yang akan menumpukan tangan pada box tumpuan Condongkan sedikit badan Anda Kemudian Julurkan tangan ke depan Supaya tangan dapat meraih tumpuan Untuk melakukan Tolakan Nah Ini contoh yang bisa kalian lihat Videonya Selamat menikmati Buka selebar Mungkin Itu ketika Tolakan Untuk melakukan tumpuan di atas peti lompat Selanjutnya Adalah teknik mendarat Yang pertama Setelah Anda melakukan tolakan Dengan tangan pada tepi tumpuan Pindahkan beban dari berat badan Anda Kemudian Cara mengayunkan pinggul dan tungkai ke depan Yang kedua Ketika pinggul dalam keadaan terdorong ke depan Kedua tungkai masih dalam posisi lurus di samping Setelah itu Setelah itu Kaki melewati peti tumpuan Segera mengejutkan ke depan Dengan rapat dan lurus Yang keempat Jangkaukan kaki ke depan menuju tempat tumpuan Tempat untuk mendarat Tekukan lutut seperti begas untuk mengurangi tekanan pada kaki Sehingga tidak terjadi Yang namanya Cidra Yang ketujuh Tempat untuk mendarat Biasanya menggunakan matras Ataupun pasir Sebagai pengaman Oke disini kita nanti bisa melihat video teknik secara keseluruhan Ini sebagai referensi kalian Tentang Mulai dari awalan Tolakan sampai mendarat Terima kasih telah menonton